oke teman-teman semuanya selamat pagi kembali lagi di channel saya Ijazof pada video ketiga ini saya akan memberikan penjelasan tentang fitur data pembayaran atau aplikasi pembayaran pada aplikasi buku induk santri tapi sebelumnya ada baiknya bapak ibu lakukan subscribe channel kami agar nanti dapat informasi terbaru seputar aplikasi atau seputar update aplikasi yang pernah bapak ibu beli dari saya selanjutnya disini ada menu pembayaran disini di aplikasi buku induk ini ada menu pembayaran disini ada data pembayaran kemudian disini ada beberapa item pembayaran atau beberapa sub menu ada jenis pembayaran ada tagian santri ada transaksi pembayaran ada story bayar dan ada laporan pembayaran pertama saya jelaskan adalah jenis pembayaran jenis pembayaran ini untuk mengikutkan semua jenis pembayaran yang ada di pondok pesantren atau ada di pondok yang bapak ibu kelola ya disini ada beberapa kolom ada jenis pembayaran atau tipe pembayaran misalkan kita ingin membuat atau mengubah disini contohnya saya akan membuat jenis pembayaran klik tombol tambah kemudian jenis pembayaran disini kita isi untuk tipenya itu ada dua jenis yaitu tipe bulanan dan tipe non bulanan tipe bulanan itu artinya pembayaran yang hutin tiap bulan ya kalau non bulanan itu pembayaran yang bebas kalau pembayaran bulanan mungkin seperti SPP SPP itu kan biasanya dibayar tiap bulan atau pembayaran uang makan atau uang makan atau siwa kamar itu kan dibayar per bulan itu namanya pembayaran jenis bulanan sedangkan kalau pembayaran non bulanan itu contohnya seperti ya mungkin pembayaran uang gedung atau infak sotako atau apa itu kan terkadang tidak bulanan nah sebagai contoh disini saya telah membuat uang SPP uang makan bulanan uang makan bulanan disini tubenya adalah bulanan ya dan kalau sudah ini tekan tombol simpan seperti itu dan yang kedua adalah tagihan santri tagihan santri jadi setiap santri yang mondok dipondok pesantren yang nantinya itu melakukan pembayaran itu harus dibuatkan tagihan terlebih dahulu jadi semua santri harus dibuatkan tagihan terlebih dahulu agar nanti bisa melakukan pembayaran nah caranya disini kita buka menu tagihan kemudian di daftar tagihan ini di bagian bawah kita buat tagihan baru ya disini tagihan untuk tahun tahun berapa misalkan tagihan tersebut dibuatkan untuk tahun 2025-2026 jenis pembayaran misalkan disini uang makan bulanan karena ini uang makan bulanan maka disini otomatis akan tampil bulan nah bulan ini menggunakan bulan Masaya Juli, Agustus, September misalkan nanti Bapak Ibu ingin menggunakan bulan Hijriya itu nanti bisa diubah di menu master master nama bulan nanti bisa diubah di menu master data bulan kemudian ini tagihan diberikan kepada untuk membuat tagihan ini bisa dilakukan persis persantri atau dalam langsung-langsung dalam satu kelas kalau persantri berarti disini kita pilih seorang santri kemudian kita masukkan nomor intunya atau kita cari disini sesuai dengan yang ada misalkan bagian ini ya maka informasinya disini ada nama kelas saat ini ini kalau persantri jadi misalkan mungkin tagihan atau biaya pembayar antara satu santri dengan santri yang lainnya itu berbeda-beda maka bisa dibuat tagihannya sesuai dengan seorang santri tetapi jika biaya tagihan atau biaya biaya-biayanya itu antara satu santri dengan yang lain itu adalah sama atau sama dalam satu kelas kita bisa pilih semua santri ini ya semua santri yang ada di tahun ajaran sekian yang ada di kelas sekian misalkan kita isi disini misalkan besar uang makan bulanan itu bulan Juli misalkan 100 ribu nah untuk semua bulan jika sama berarti nanti kita tekan ini tapi jika setiap bulan itu beda bisa kita isi manual seperti ini nah kita buat sama saja akan lebih mudah jika sudah ini tekan tombol simpan yang kedua contoh yang kedua disini misalkan saya buat tahun ajaran tahun tagihan atau tahun pembayaran pembayaran misalkan ini uang pendaftaran nah karena ini adalah tahun bulanan maka disini hanya ada satu kolom misalkan ini 400 ribu diberikan kepada seorang santri atau semua santri yang ada di kelas disini saya pilih semua santri akan lebih cepat ya semua santri ada di kelas 1 kemudian simpan kemudian kita lihat disini ya disini seperti ini 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 yang telah kita buat tadi ya setahun ajaran atau tahun tagihan disini tagihan tahun 2025-2026 ini nah ini bisa kita lihat tagihan santri tersebut disini ada informasi total tagihan sekian sudah dibayar sekian belum dibayar sekian dan ini tadi sebelum saya membuat video sudah saya lakukan pembayaran ada beberapa item dibayar jadi ada 55 ribu disini bisa kita lihat informasinya nah ini uang makan bulanan bulan september 100 ribu terbayar belum 0 artinya belum terbayar sama sekali kurang 100 ribu belum lunas kemudian ini ada uang pendaftaran ada uang pendaftaran 45 ribu besar tagihan 45 ribu terbayar 45 ribu kurang 0 lunas artinya sudah lunas disini ada beberapa menu hapus hapus tagihan ada edit tagihan kemudian ada cetak tagihan nah misalkan nanti ingin dicetakkan tagihan ini ada beberapa pilihan yaitu tagihan misalkan cetak semua tagihan nah disini ada informasi seperti ini tagihan santri nomor induk nama kelas nah disini bisa tagihan-tagian yang belum dilunasi atau yang sudah dibayar santri nanti bisa dicetak melalui menu ini yang kedua disini ada cetak yang hanya ditandai kalau ditandai berarti seperti ini kita pilih mana saja yang ditandai yang dicetak kemudian kita pilih cetak seperti ini atau misalkan yang bilangnya ketika cetak yang belum lunas saja jadi untuk tagihan yang belum lunas itu nanti dicetak disini akan tampil seperti ini ini belum lunas belum lunas belum lunas seperti itu kemudian selanjutnya adalah transaksi pembayaran jadi ketika kita sudah membuat daftar tagihan untuk santri maka prosesannya adalah proses transaksi pembayaran jadi perlu saya telahkan kembali untuk pembuatan daftar tagihan ini bisa kita buatkan sekali saja untuk satu tahun ke depan kita buatkan satu kali saja untuk satu tahun ke depan dimisalkan setelah kenaikan kelas kita buatkan tagihan baru untuk satu tahun ke depan atau misalkan ada pembayaran yang sifatnya itu mendadak atau mendadak berarti bisa juga kita buat tagihan saat itu juga kemudian jika sudah melakukan transaksi kita lakukan transaksi pembayaran untuk melakukan transaksi pembayaran cukup mudah disini bisa kita masukkan nomor induknya misalkan 123 seperti ini kemudian tekan tombol enter kalau tidak ada berarti tidak ada datanya kemudian kita cari disini saja disini bisa kita lihat nama santrinya misalkan kita pilih denny seperti ini kalau tidak ada berarti dia tidak ada tagihan kemudian dia kalau dia seperti ini maka akan tampil semuanya atau bisa juga kita dengan mengetikan namanya saja misalkan disini ini kan ada nomor induk ini kan nama kalau nama berarti bisa ketikan nama saja disini kemudian enter maka semua tagihan untuk dian akan tampil disini ada tahun tagihan atau pembayaran periodenya tahun sekian tahun 2025 2026 kemudian misalkan disini kita ingin hanya menampilkan yang belum lunas saja tekan tombol tampilkan semua tagihan yang belum lunas untuk melakukan pembayaran caranya seperti ini kita pilih nama tagihan yang mau dibayar misalkan uang makan bulanan bulan juni kemudian jika masih ada yang mau dibayar berarti kita pilih lagi seperti ini nah disini akan pindah seperti ini seperti ini atau misalkan ingin membatalkan atau menghapus ya tekan tombol hapus ini misalkan disini saya ingin melakukan pembayaran uang SPP santri hanya bulan juli saja ya ini kita double klik maka dia akan pindah disini kemudian uang total totalnya 15 totalnya 15 ribu ya kemudian ini jentang artinya otomatis cetak kuitansi pembayaran jadi ketika ini di jentang maka setiap lakukan pembayaran maka akan otomatis tercetak kuitansinya kemudian kita klik tombol bayar atau tekan tombol F12 pada keyboard anda belum memilih printer untuk cetak kuitansi silahkan pilih printer terlebih dahulu nah disini kita pilih jenis printer printernya ini saja ya kemudian kita klik tombol simpan metode bayar tunai ada metode bayar transfer misalkan membayar itu transfer berarti kita pilih metode bayar transfer tapi ini karena tunai maka disini saya pilih tunai saja total 15.000 tunai 15.000 kembali dengan simpan nah maka dia akan otomatis mencetak nota atau bukti pembayaran kalau printernya sudah aktif maka otomatis nanti akan keluar di printer bukti pembayaran sesuai dengan yang kita pilih tadi karena tadi saya milih printer pdf maka akan ditransfer ke file pdf kemudian disini saya akan jelaskan cara melakukan pembayaran yang diansur jadi ada santri melakukan pembayaran yang diansur biasanya yang diansur ini adalah pembayaran uang gedung atau pembayaran SPB atau apa nanti juga bisa diansur caranya kita buat tagian baru kemudian disini kita masukkan nomor indok atau cari berdasarkan daftar yang ada atau juga bisa dimasukkan nama disini saya pilih masukkan nama saja ya naura kita tekan enter kita cari misalkan seperti ini kalau penonton sudah lunas ya misalkan seperti ini misalkan SPB ya SPB bulan September SPB bulan September misalkan besarnya itu 100 ribu nah ini kan 100 ribu kemudian si santri ini mau mengansur mengansur setelah mengansur dua kali atau berapa kali besar angsurannya ini 50 ribu jadi biaya SPB itu 100 ribu tapi santri ini hanya mengansur 50 ribu nah ini kita bisa klik dan ubah nominal pada kolom jumlah bayar jika pembayaran tersebut dicicil atau diangsur nah ini kan kolom jumlah bayar ini besar tagian SPB bulan September kemudian ini jumlah bayarnya ini kita ubah karena mengubahnya tinggal kita klik kemudian kita ubah 50 ribu karena hanya dibayar 50 ribu atau diangsur atau dicicil 50 ribu berarti kita tekan tombol bayar kita bayar disimpan kemudian kita cek disini tadi namanya naura nah disini maka maka disini bisa kita lihat uang makan bulanan September besar 100 ribu terbayar 50 ribu kurang 50 ribu berarti pembayaran angsuran untuk SPP dibayar atau diangsur 50 ribu sudah berhasil disimpan disini sehingga disini informasinya kurang 50 ribu dan selanjutnya disini ada histori pembayaran atau histori bayar di histori pembayaran ini bisa kita lihat histori atau jejak dari pembayaran yang akan dilakukan misalkan saya ingin menampilkan tanggal sekian kami sekian kita klik tampilkan nah ini ada kemudian disini nanti ada detailnya ini ada detailnya ini bisa kita hapus bisa kita cetak jadi disini tidak ada edit untuk data histori pembayaran bagaimana kalau ada santri salah melakukan pembayaran jika dia salah melakukan pembayaran maka data tersebut kita hapus ya kita hapus seperti ini karena menghapus akan membatalkan pembayaran jadi kita hapus kemudian kita ulang pendaftaran kita ulang pembayarannya disini bisa kita cetak bukti pembayaran bisa cetak detail juga bisa kalau seperti ini kemudian disini ada laporan laporan disini ada laporan pembayaran kita bisa filter dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa jenis pembayaran atau jenis tagian bisa kita pilih disini ya untuk tingkat untuk kelasnya bisa kita pilih disini seperti ini bisa kita cetak kemudian bisa juga kita export ke file excel kemudian disini ada laporan pembayaran persantri laporan pembayaran persantri misalkan semua jenis disini misalkan naura dan kita klik tombol seperti ini nanti ada beberapa informasi mulai nomor transaksi nomor indok nama kelas petugas jumlah bayar ini bisa kita cetak bisa export bisa kita kemudian ditutup kemudian ada laporan reka pembayaran nah disini reka pembayaran ini adalah reka pembayaran untuk masing-masing jenis pembayaran jadi untuk dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kita tampilkan untuk SPP santri jumlahnya sekian pendaftaran sekian uang makan bulanan sekian sekian jadi rekap pendapatan pembayaran jadi rekap pendapatan dari pembayaran kemudian disini ada laporan tunggaan laporan tunggaan ini untuk menampilkan data tunggaan santri atau data tunggaan santri misalkan santri tersebut memiliki tunggaan berapa atau masih belum melakukan pembayaran atas biaya-biaya apa nanti bisa kita lihat disini jadi misalkan disini saya pilih tahun tagian tahun 2025 2026 semua santri yang ada di kelas 1 atau pilih semua atau pilih seorang santri kalau seorang santri berarti disini nanti kita masukkan nomor indunya kalau semua santri di kelas berarti kita pilih kelasnya kemudian disini pilih nama pembayaran ini pilih nama pembayaran bisa kita pilih atau kita pilih semua bisa kemudian bulan saat ini saat ini itu bulannya misalkan bulan saat ini itu adalah bulan November kemudian kita klik review kalau kita klik review seperti ini laporan tunggaan pembayaran santri bulan November seperti ini period tahun period kelas misalkan ya ini disini ada uang pendaftaran sekian terbaik sekian nah totalnya sekian ini kalau modelnya adalah model kolom seperti ini kemudian kalau modelnya model tabel atau tabular ini bisa kita klik ini tabular nah disini akan ada laporan tunggaan pembayaran santri jenis pembayaran semua jenis period tahun sekian bulan sekian kelas sekian disini ada informasinya ya ada nis ada nama disini ada kekurangan pincian kekurangan SPP santri ini kekurang 60 uang pendaftaran kurang 500 uang makan bulanan kurang 75 berarti total kekurangannya adalah 3 kekurangannya adalah 635 sekian jadi ini adalah laporan tunggaan pembayaran santri adalah kekurangan untuk biaya kekurangan yang belum dibayar oleh santri cukup sekian untuk tutorial atau petunjuk penggunaan aplikasi buku untuk santri terutama pada bagian pembayaran dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh